Islam Mahachev merupakan kawan terdekat Habib Nurmagomedov dan sudah sangat lama berada dalam bayang-bayangnya. Sementara itu, kemampuannya, menurut banyak ahli, sama sekali tidak kalah dengan Habib, walaupun ia bertarung dengan gaya yang berbeda, dan Abdul Manap Nurmagomedov bahkan mengatakan bahwa Islam lebih bertalenta dari putranya dan kemungkinan besar akan melangkah lebih jauh. Mahachev menderita satu-satunya kekalahan dalam karirnya pada tahun 2015, ketika ia disingkirkan oleh Adrian Martins yang tidak dikenal. Itu murni kekecewaan, kecelakaan luar biasa yang disebabkan oleh meremehkan lawan, yang sudah diakui oleh semua orang. Setelah kegagalan itu, Islam meraih 12 kemenangan meyakinkan berturut-turut, semuanya dengan sangat percaya diri. Dalam dua pertarungan sebelumnya, dia berhadapan dengan Oliveira dan Alexander Volkanovski. Oliveira meraih gelar dalam waktu yang sangat lama, melalui kekalahan dan kegagalan, namun ia tetap mencapai tujuannya dengan mengalahkan Michael Chandler pada tahun 2021. Kemudian dia mencekik Dustin Poirier dan Justin Gaetje satu demi satu dan bertemu dengan Islam Mahachev, dalam duel yang secara terang-terangan dia menyerah. Banyak yang sudah yakin bahwa Oliveira telah lemah dan tidak akan mampu lagi naik ke level tinggi setelah pertarungan itu, namun Charles membuktikan sebaliknya dan pada bulan Juni tidak memberikan satu kesempatan pun kepada Benel Darius, menghabisinya di ronde pertama. Oliveira adalah petarung papan atas, gulatnya benar-benar berbeda dari Mahachev, dan dalam perjalanannya meraih gelar ia mencetak banyak sekali rekor, banyak di antaranya yang tidak akan dipecahkan dalam waktu dekat. Ketika pertarungan diumumkan, Mahachev dibuka sebagai favorit besar, tapi kemudian peluang untuk Oliveira perlahan meningkat dan akan terus meningkat. Kami hampir terbiasa dengan kekesalan yang besar, berkat dua petarung, Pomali dan Striklan, jadi kami tidak ingin bertaruh pada kesuksesan Islam. Pertarungan kedua sepertinya tidak akan berakhir secepat pertarungan pertama, tidak mungkin Oliveira tidak menarik kesimpulan yang diperlukan. Setahun yang lalu, pemain Brazil itu, jelas, belum siap secara mental dan kalah bahkan sebelum pertarungan, tetapi sekarang ceritanya berbeda dia punya waktu untuk memperbaiki kesalahannya dan mengatasi dirinya. Mantan juara telah mendambakan balas dendam selama setahun penuh dan telah mempersiapkan konfrontasi khusus ini, jadi sekarang semua akan berbeda. Terlebih lagi dalam hal keterampilan dan persiapan fisik, Charles Oliveira sama sekali tidak kalah dengan Islam. Dia cukup mampu mengalahkannya dalam kardio, dia bisa memberikan pukulan, dan Mahachev juga tidak kalah dengan dia yang benar-benar sempurna dalam stand. Up dengan hentakan. Ya, kali ini Islam harus bermain-main, tapi bagaimanapun juga, dialah yang difavoritkan. Ia akan menjalani laga ulang ini dengan disiplin, bekerja seperti yang diajarkan, dan hanya bisa kalah dalam situasi tertentu. Meskipun tidak lebih cepat dari jadwal, dengan susah payah, tetapi dalam hal poin atau di babak selanjutnya, kemungkinan besar dia akan tetap mendapatkan apa yang diinginkannya. Satu tahun lagi aksi UFC sudah lebih dari setengahnya, karena para penggemar menerima bahwa kembalinya Conor McGregor yang telah lama ditunggu-tunggu akan ditunda hingga tahun 2024. McGregor belum pernah bertarung sejak kakinya patah pada Juli 2021 dan seharusnya menghadapi Michael Chandler pada musim semi atau musim panas ini, tetapi pertarungan tersebut belum memiliki tanggal, lokasi, atau kelas berat yang kami tahu hanyalah hal itu tidak akan terjadi. Pada tahun 2023, untungnya bagi UFC, bintang-bintang baru muncul di tempat lain untuk membuat penonton tetap terlibat. Dalam salah satu pertarungan terbesar tahun 2023, juara kelas ringan Islam Mahachev mempertahankan gelarnya melawan Raja kelas bulu Alexander Volkanovski pada bulan Februari. Kemudian pada bulan Maret, ikon kelas berat ringan John Jones naik ke kelas berat setelah 3 tahun absen, mengalahkan Cyril Gane untuk merebut gelar yang ditinggalkan oleh Francis Nganou ketika ia meninggalkan UFC. Lawan Jones berikutnya adalah goad kelas berat Stipe Miocik di Madison Square Garden pada bulan November. Di tempat lain, petinju Inggris Leon Edwards mempertahankan sabuk kelas welternya melawan Kamaru Usman di London, tujuh bulan setelah merebut gelar dari Nigerian Nick Mare dengan tendangan menakjubkan di kepala. April kemudian dimulai dengan Israel Adesanya yang akhirnya mengalahkan rival lamanya Alex Pereira, ultimate style bender yang mengalahkan pemain Brazil itu untuk mendapatkan kembali sabuk kelas menengah yang ia kalahkan dari Pereira tahun lalu. Sementara itu, Sugar Sean O'Malley menyelesaikan kenaikan pesat peringkat kelas bantamnya dengan merebut sabuk dari Aljamain Sterling pada bulan Agustus, mengalahkan petinju Jamaica Amerika itu di ronde kedua. Masih banyak pertarungan besar lainnya yang akan terjadi. Berikut semua pertarungan dan acara yang diumumkan oleh UFC untuk beberapa minggu dan bulan mendatang. Peluang Charles Oliveira untuk membalas dendam adalah yang berikutnya dalam jadwal bayar pertayang UFC. Oliveira akan menghadapi juara kelas ringan UFC Islam Mahachev dalam pertandingan ulang pada 21 Oktober di acara utama UFC 294, yang berlangsung di Etihad Arena di Abu Dhabi. UFC mengumumkan kartu utama resmi untuk acara tersebut, meskipun melewatkan satu pertarungan selama siaran bayar pertayang hari Sabtu untuk UFC 293. Mahachev dan Oliveira sebelumnya bertemu di Abu Dhabi pada Oktober 2022 di UFC 280, dengan Mahachev mengalahkan Oliveira melalui arm triangle Choke di ronde kedua untuk merebut gelar juara kelas ringan UFC. Hasil tersebut mengakhiri sebelas kemenangan beruntun Oliveira yang membuat pemain berhasil itu melakukan serangkaian penyelesaian dominan untuk memenangkan Sabtu. Mahachev berhasil mempertahankan gelarnya untuk pertama kalinya pada Februari lalu dengan pertarungan bolak-balik melawan juara kelas bulu Alexander Volkanovski. Sementara itu, Oliveira mendapatkan kembali gelarnya berkat penghentian dominan Benil Darius pada putaran pertama pada bulan Juni di UFC 289. Pada tanggal 21 Oktober, UE akan menjadi tuan rumah turnamen UFC 294 yang akan diikuti oleh banyak petarung yang tidak asing lagi bagi kita. Acara utamanya adalah perebutan gelar di divisi ringan antara Islam Mahachev dan Charles Oliveira. Para petarung pertama kali bertemu tepat setahun yang lalu dan kemudian Mahachev tidak mengalami masalah khusus dalam pertarungan tersebut, mencekik pemain berhasil itu di ronde kedua dan merebut sabuk juara darinya. I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you, I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you, I knew this When I'm with you, I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a ton Never really know just what you want With you, I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever want to give me wings You don't ever want to set me free But if I lay down and I play dead And I stay dead Baby, you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Think it's something Not a whole Forrest Cause my soul And I think my soul